44 pasukan pengibar bendera pusaka yang telah sukses melaksanakan tugas pada upacara kenaikan maupun penurunan bendera pada puncak hut RI ke-78 17 Agustus lalu akan mendapatkan reward dari Pemkap Bengkulu Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kepala Dispora Bambang, Perahmana Budi mengatakan untuk reward dianggarkan sekitar 500 juta rupiah yang dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2023. Reward diberikan berupa berwidia wisata ke kota pelajar Yogyakarta, sedangkan untuk keberangkatan akan dilakukan pada momen musim libur sekolah akhir tahun. Bambang menambahkan bukan hanya sekedar jalan-jalan, namun widia wisata juga sebagai sarana belajar di tempat terbuka, sehingga menambah pengetahuan sosial dan teknologi serta menambah rasa cinta budaya Indonesia. Ini rekreasi, widia wisata, ya ke tempat bersejarah. Untuk pelaksanaannya sendiri kapan, Pak? Pelaksanaan mengingat menimbang, karena anak-anak ini kan dari sekian waktu sudah tersita untuk belajar, itu akan dilaksanakan mungkin sekitar Desember. Berarti untuk anggarannya sendiri kita masih usulkan di perubahan, Pak? Iya, perubahan. Mengapa? Novan Alkadri, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!